oke teman-teman sebelumnya kita sudah membuat rig bola sekarang kita akan melanjutkan untuk pembuatan animasinya oke langsung saja ya kita ke side view ya seperti ini nanti kita akan membuat key nya dulu ya disini ya oke kita select move nya kemudian side view kemudian langkah selanjutnya ya kita akan location nya kita 10 meter kita ketik disini ya jadi posisinya di atas ya jadi kita hidupkan auto key ya fungsi auto key ini ketika kita menggerakkan animasi maka dia akan otomatis kita klik i dan location maka dia akan membuat key ya location shortcut nya i tadi ya oke kita akan move dulu ini kita hide oke kita lanjutkan lagi kita select move nya kemudian di frame 10 ya posisinya itu di bawah ya kita turunkan ya posisinya di bawah oke seperti ini ya posisinya di 0 oke jadi 0 dan 10 udah kita di frame ya kemudian kita coba save dulu ya oke udah kita save lanjutkan set view kemudian kita cek ya ini apakah posisinya berubah kalau belum kita geser ya geser lagi oke 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 agar muncul guide kita ya dari frame 1 sampai 0 sampai 10 ya jadi kita geser ini oke oke sudah kita geser ya jadi kira-kira seperti ini dari 0 sampai 10 frame nya seperti ini frame nya seperti ini oke selanjutnya kita akan masuk ke frame 20 ya jadi selanjutnya ke frame 20 itu posisinya tentunya di atas lagi ya kita geser kemudian tarik ke atas ya kira-kira Z nya 6 atau D bisa ditarik dikit ya 6 meter oke kemudian di frame 30 tentunya kita pindah lagi ke bawah ya posisinya ke bawah kira-kira segini ya oke kita rapikan lagi ya ini kita rapikan kira-kira segini ya jadi kira-kira seperti ini oke oke kita naikkan sedikit disini kalau masih kurang api tinggal dinaikin dan digeser ya kita lihat curve nya juga nih curve motion plate nya oke kemudian di frame 40 kita naikin lagi ya kita naikin lagi posisinya ya jadi kalau kita pelajari ya prinsip gravitasi tentunya bola itu jatuh tidak atau memantul tidak tidak konsisten ya tingginya tentunya pasti berbeda-beda ya dan di frame 60 ya kita seperti ini kira-kira curve lagi 60 kita tarik lagi ke atas oke kemudian frame 70 kita turunin lagi untuk misalnya mau nilai pasti bisa lihat di location transformation ini ya tapi bisa di kira-kira saja ya kurang lebih seperti ini untuk z nya ya kemudian kita lihat lagi ini kalau belum pas kita geser ya khususnya agak diketengah serapi mungkin ya kalau bisa oke kita juga geser kemudian kita lihat lagi dari kejauhan oke oke di frame 80 kita geser kita tarik ya ke atas ya jadi semakin frame nya jauh dia bakal semakin rendah ya karena gravitasi tadi 90 kita turunin ke bawah ya oke kita geser dikit saya geser ya dan di frame 100 kita naik lagi kita geser udah 110 sama kita turunin lagi oke di frame 110 kita turunin lagi ya oke di frame 110 kita turunin lagi oke mungkin kita lagi sikit kita geser geser ya tinggal menyesuaikan saja ya ketik ini ya kemudian kita geser kemudian di frame terakhir 140 kita posisi nya lurus saja stripe ya oke jadi ini basic part yang pertama ya jadi kalau kita ini end nya kita 150 karena 150 ya ini bisa kita lihat kita play ya kita play oke kira-kira seperti ini ya kita akan edit lagi supaya lebih smooth ya ini oke kita geser sedikit oke kurang lebih seperti ini oke terima kasih kita akan lanjutkan di part selanjutnya terima kasih